nanti malah hilang oke, ini sudah muncul oke, syukuran ya sahabat tapi sebenarnya bisnis jahatnya itu apa sih sebenarnya? ya, menjadi apa? keturan dikaitan sama Pak Bapak tadi ya, bahwa HNI itu visi-visinya adalah penguasa pasar halal dunia ya, di dalam Al-Quran pun dinyatakan ya tadi yang disebutkan sama Pak Mawardi M. Saleh ya Artinya hadirnya HNI itu bagaimana supaya kita bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat jangan sampai adanya oknum itu jadi mencilah ke mencilahkan bisnis kita sendiri gitu ya, oknum-oknum itu maka dari itu kembali lagi kepada tugas kita sebagai seorang mentornya yang hari ini sudah mengenalkan mitra-mitra harus lebih apa namanya lebih selektif lagi ya di dalam melihat mitra-mitra misalnya yang yang dicurigai gitu ya kemarin saya sempat sharing ada beberapa mitra itu yang belajar lagi nyoba-nyoba gitu ya nyoba-nyoba untuk bagaimana cara berdagang dengan menggunakan shopee gitu ya dia kalau gak salah dibeli-beli kalau gak salah ternyata ketika dia menjual dengan harga 30 ribu itu pihak yang yang ajak kerjasama itu gak mau gak mau di transfernya kita gak di transfer 30 ribu tapi dikasih kita 28 ribu waduh itu kan sudah merugikan ya yang awalnya ingin memberikan kemudahan tapi ternyata kitanya yang malah dirugikan gitu kalau belanja tapi yang bersangkutan gak mau di input dia punya ID gak makanya hari ini bagaimanapun caranya untuk menanggulangi yang tadi menanggulangi hal-hal yang tidak kita inginkan yang penjualan-penjualan di luar sana diusahakan siapapun dia yang belanja di kita nih hal-hal yang resmi gitu ya karena kita kan ketika ada daftar menjadi stokis itu kan ada sulat pernyataan ya yang kadang-kadang kita gak baca langsung klik aja tapi di situ ternyata ada aturan lainnya punya ID dan kalau misalkan itu ID-nya sudah lama jangan didaftar ulang dulu ya kita klik dulu sekiranya masih bisa digunakan ID lamanya ya lanjutkan saja karena yang sudah-sudah ini banyak yang didaftarkan baru gitu ya dengan berbagai macam alasan gitu ya artinya kalau kita mulainya dengan hal yang baik insyaallah kedepannya juga akan menjadi baik gitu bagaimana Bapak pertanyaannya sudah terjawab kah sudah bun sudah tapi kan ada itu misal kita stokis terus kita belanja di halaman kita terus bilang udah Pak Mucci poinnya di input jendekan aja saya gak usah poin yang penting produknya itu gimana kita mensikapinya bukannya menjadi bonus buat kita ya gitu ya kalau saya pribadi saya sempat nanya sama Bu Pepi langsung ya masukin aja memang itu haknya gak apa-apa dia gak mau buka phone-nya gitu beres selesai gitu ya lepas dari dia mau atau tidaknya nanti kan suatu saat ketika itu mulanya semakin banyak ada banyak informasi tentang cashback segala macemnya tentunya dia kan nanti akan berpikir dua kali ada juga mitra saya kayak gitu dia anti banget sama yang dibilang tanda kutip MLM gitu ya katanya gak boleh lah sama suaminya dia beritaya centela saya masukin aja ke poin dia gitu ya gitu oke siap 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 ya syukran Bun syukran itu bagian dari haknya kalau kita melakukan hal yang sekecil apapun gitu ya kalau kita tidak meremehkan dan kita sebaliknya justru menghargai dari hal yang kecil nanti ketika ada hal yang lebih besar kita juga sudah terbiasa gitu untuk tetap amanah gitu walaupun itu sepertinya udah kesepakatan gitu ya tapi apa gunanya dia punya nomor ID kan kalau tidak digunakan gitu seperti itu Bu Neng mungkin mau mendapatkan Bu Neng komentar saya nih Bu Neng Bu Neng ini mentor saya yang sedang om sharing bersama ED-nya di wilayah mana Bu Neng di wilayah Bogor Pakan Sari Pakan Sari ya tambahkan Bu Neng Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah di siang ini terkumpul teman-teman yang sudah satu frekuensi ya dimana Romadir juga waktunya harus produktif gitu ya dengan cara apapun waktu kita harus produktif insyaallah hatta dengan zoom seperti ini saya disini ada bertiga ya Bu Astuti dan adeknya nih kembaran nih belum datang teman-teman yang lain jadi HNI insyaallah memberikan yang terbaik sosialisasi tentang tidak boleh berjualan di marketplace itu insyaallah untuk kebaikan kita semua ya untuk kebaikan kita semua karena tadi apa namanya di samping memang banyak hak mitra-mitra dan agen HNI selain agen kita juga mitra kita juga mitra orang lain juga banyak ya karena memang kalau di online tuh jarang ya yang di input ya ada memang yang beberapa di input tapi rata-rata kayak gitu gitu dan mereka jadi tergiur langsung beli di online gitu ya stoki-stoki sekitarnya jadi dihindari karena di online tuh tadi juga diskon ya banyak diskon misalnya kalau beli 200 ribu gitu ya kita juga boleh dari kasih diskon boleh tapi itu dari pribadi kita murni ya kalau di itu karena memang poinnya tidak di input kalau di online hari ini juga bukan apa namanya bukan rahasia bukan rahasia ya ini jadi rahasia umum kalau sangat-sangat menjaga untuk merekrut ulang agen HNI yang lain gitu ya karena dari 4 juta sekian agen HNI itu banyak yang mungkin diantara kita atau mitra kita atau mitra siapa yang merekrut ulang yuk kita edukasi lagi kepada mitra-mitra kita tidak merekrut ulang agen yang memang sudah punya kartu walaupun itu ya masih sudah 6 bulan mungkin tidak belanja gitu ya kalau kartunya ada ya sudah digunakan aja kartu yang sudah ada kalau kata Pak Ari jangan mupeng sama mitra orang yang suka belanja kalau Pak Ari bilangnya gitu ya mupeng banget sih katanya sama mitra orang yang suka yang aktif belanja gitu mitra kita tidak belanja ada mitra orang yang aktif belanja terus belanja di kita di rekrut ulang dibantu bikinkan lagi agen kartu baru gitu ya Allah banyak kali yang belum punya kartu gitu ya kita rekrut yang punya kartu aja yang belum punya kartu aja gitu ya jadi hal seperti itu juga yuk kita edukasikan lagi kepada mitra-mitra kita jangan sampai ada apa namanya leader yang tidak semangat karena ah mitra saya sudah di rekrut ulang nih sama tetangga gitu ya padahal mentornya LED-nya satu gitu ya itu-itu juga LED-nya sama gitu ya misalnya LED Bu Holifah mitra-nya Umi Karni dengan mitra-nya Umi Eka sama-sama mitra-nya lagi saling di rekrut ulang itu kan gak etis gitu ya jadi kecuali kecuali sudah tabayun jauh gitu sudah tabayun jauh yang bikinkan siapa masih ada gak nomor mentor yang bikinkannya atau kita cek lewat KTP tapi tanpa didaftarkan ulang dulu gitu ya itu bisa jadi ihtiar semaksimal mungkin untuk tidak merekrut ulang karena kalau kata kalau kata Pak Holid gini ya masa sih mau gak jadi LED karena sakit hatinya orang mitranya orang kita rekrut katanya gitu ya jadi jangan sampai karena merekrut ulang menjadi penghalang suksesnya kita di HNI gitu PR besar juga buat saya buat kita semua mengedukasi kepada mitra-mitra kita bisa jadi kitanya sudah paham tapi mitra kita yang belum paham dan mudah-mudahan dengan ininya juga dengan sosialisasi perusahaan tentang tidak boleh diperbolehkannya lagi berjualan di marketplace ya HNI agen HNI lebih kreatif bagaimana caranya mitra kita bisa terhubung dengan apa namanya stokis yang amanah gitu ya mitra kita bisa terhubung dan masih bisa mendapatkan produk dengan mudah insya Allah banyak kebaikan-kebaikan yang perusahaan maksud untuk kita bisa lebih memahami kenapa tidak boleh berjualan di marketplace itu ya nanti bisa dilihat siaran ulangnya dari perusahaan tadi yang Pak Agung sampaikan juga disampaikan oleh Dewan Syariah dari HNI insya Allah itu demi kemaslahatan bersama karena saya dulu di MLM sebelah itu ada persaingan tidak sehat jadi kalau yang belanjanya banyak itu bisa dapat harga murah gitu tapi kalau yang modalnya sedikit yaudah dapat harga mahal gitu kan tentunya kita gak mau seperti itu karena HNI belajar juga dari pengalaman-pengalaman apa namanya perusahaan lain insya Allah ini demi kemaslahatan gitu ya jadi mudah-mudahan kita bisa menghubungi mitra kita satu per satu baik online dulu boleh sempat offline lebih bagus fokus untuk mengedukasi hal-hal yang sudah disampaikan kepada kita semua dari perusahaan khususnya dan tadi saya sebenarnya belum fokus lihat yang tadi ya zoom yang dari perusahaan karena malah lagi di perjalanan ada kalimat yang saya dengar sekilas tuh kalimatnya gini fokus saja menjalankan HNI dengan nilai syariah insya Allah Allah mudahkan kesuksesan kita itu cilap banget gitu ya buat saya fokus saja menjalankan HNI dengan nilai syariahnya artinya udah nurut aja deh gitu ya sama perusahaan dan action aja deh gitu insya Allah kesuksesan di HNI akan Allah mudahkan insya Allah kalimat tadi dari Pak Agung itu luar biasa mudah-mudahan Allah bimbing kita terus untuk berada di jalan syariahnya HNI dan bukan hanya itu termasuk mungkin ya apa namanya ibadah-ibadah kita ya misalnya lagi HS harus sholat ya udah sholat dulu gitu ya jadi nilai-nilai syariah seperti itu kita utamakan itu saja ya Bu Halifah salam kenal buat teman-teman yang lain saya di Bogor bersama teman-teman di sini insya Allah membersamai Assalamualaikum terima kasih Bu Noneng yang sudah menambahkan salam semangat penuh antusias buat Bu Matini Bu Astuti semoga terus istikamah di HNI sahabat ini tadi juga semoga kita ya yang hari ini sudah loyal di HNI jangan sampai LED pakai produk yang lain ya sementara bilangnya tupo-tupo sampai 600 ternyata mengambil rumah ke kamar mandinya enggak ada satupun produk HNI nah kemana itu perginya ya itu apa namanya tugaran buat kita juga nih sebenarnya lalu bagaimana usaha kita nih sebagai agen HNI realisasikan bahwa kita HNI itu nanti ke depannya Pak Agung akan memberikan memfasilitasi mobil ya HNI untuk turun ke lapangan nanti ke wilayah Jawa Sumatra gitu ya dengan branding mobil HNI-nya jadi benar-benar kita masih ke pelosok-pelosok desa gitu untuk kembali lagi menginimalkan HNI sampai turun jalan gitu ya bikin sahabat yang hari ini udah terbiasa PCA ya sudah ya dilanjutkan aja hari ini hari yang sudah kan banyak-banyak mitra nih boleh bikin event buka puasa bersama sekalian homesharing ke pesan Pak Agung ya kalau mau hari ini boleh bikin homesharing jadi mulai habis asar nih bikin homesharing di rumahnya menghadirkan mitra-mitranya atau kalau terlalu mendadak ya minggu depan atau sabtu depan gitu ya untuk menguatkan gitu untuk menguatkan kita bersama mitra-mitra kita tentunya lalu yang ditambahkan sama Pak Agung juga ini salah satu pola investasi maksudnya apa sih pola investasi sahabat yang ada yang bisa jawab sebelum saya jawab mungkin tadi sempat ikut menyimak arti dari pola investasi itu seperti apa sebelum ngomongin investasi ada yang nanya nih iya benar saya kadang belanja di mentor sekian juta nanti dapat bonus tambahan produk misalnya sabun honey di atas dan ada 2 juta kalau seperti ini gimana ya apa diperbolehkan bunda oke nah ini sebenarnya kalau saya kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama sama ini ya sama beberapa leader yang sudah BC gitu karena saya juga kan belum BC jadi belum tahu aturan mainnya ternyata di di terlepas dari yang hubungan ini ya karena memang ada yang pertanyakan tapi ini untuk edukasi sahabat juga jadi jadi untuk BC itu memang ada rating-ratingnya rating yang 200 juta gitu ya 500 juta 1 miliar itu ratingnya beda-beda kelasmennya beda-beda makanya ketika nanti pas biasanya itu terlihatnya ketika Idul Fitri kita kadang-kadang suka dapat pinjaman produk ya semakin banyak omset yang didapat sama BC tersebut semakin banyak pinjaman yang diberikan sama pihak manajemen gitu ini kadang-kadang kita sebagai mitra kadang-kadang suka ditawarin sama BC-BC terdekat gitu ya kita bisa melihatnya dari situ kemudian kalau untuk memberikan hadiah gitu ya mungkin kalau 12 orang yang beli di tempat kita tapi kalau misalkan 10 orang yang belanja 2 juta gitu ya pikir-pikir lagi kan sahabat ya tentunya kalau dari awalnya karena beberapa mitra juga ada yang pembelanjaan 200 poin 2 poin itu dapat reward dari yukanya gitu nah kalau mitra yang masih 1-2 orang tapi kalau mitra yang udah banyak wow karena saya pribadi belum pernah tuh dapat reward dari bunoneng kalau belanja sampai 2 poin 600 poin gitu ya jadi artinya semuanya kembali dari hal yang terkecil ya sahabat kita anti disipasi dari hal yang terkecil jangan sampai nanti ketika kita sudah menjadi besar kita-kita udah banyak yang punya 200 atau belanjanya di atas 2 juta kita tidak lagi memberikan reward itu lebih baik gak usah dari sekarang gitu ya kalau dibilang belit ya biarin belit sekalian gitu ya karena hal seperti itu kalau memang tukunya udah menjadi suatu kewajiban lagi tanggung jawab mentor ya karena itu kan bisnis dia dia sedang membangun bisnis dia gitu ya kemudian kalau ada kegiatan event pun biarkan mitra kita untuk bisa hadir gitu ya biarkan kesadaran dari dia kecuali emang ada tiket gratis ya waktu itu saya ingat banget gue dari bunoneng dapat tiket gratis karena beliau kolet gitu ya saya datang bersama suami saya cuma tanda tangan dapat materi dapat nasi gitu ya itu beda ya dalam hatian ketika semuanya itu sudah timbul dari diri sendiri itulah kita saatnya sebenarnya sedang membangun jiwa kepemilikan dia jiwa kepemilikan dia jiwa bisnis dia bahwa ini bisnis dia bukan bisnis mentornya gitu ya sahabat jadi kalau bisa sih kalau saya pribadi tidak tidak memberikan itu ya seperti itu kecuali di hari Jumat misalnya ada Jumat Berkah gitu ya atau hari-hari tertentu hari ulang tahun mau memberikan satu ginger lemon gitu ya berpoin tapi tentunya sahabat ya jangan kita memberikan sesuatu hadiah itu pesen dari papirli ya hadiah apapun gitu kita tetap kasih tahu ada poinnya sekalipun tidak ada poinnya kasih tahu juga jangan sampai dia jadi mengharapkan gitu ya misalkan hari ini kita mau tunjungan ke rumah mitra kita nih mau ngasih bingkisan gitu ya kasih tahu ada poin atau tidak ya kembali lagi ke pola investasi nah ini nih pola investasi itu seperti ini sahabat ya contoh nih sahabat hari ini punya mitra yang tajir lah punya uang 150 juta sini yuk kasih uang ke saya 150 juta tahun depan yuk jadi LED gitu wah artinya kan itu udah memanipulasi ya memanipulasi data gitu ya yang siapa jadi M jadi siapa yang jadi SM siapa yang jadi nah itu tanpa melakukan cara kerja benarnya nah itu salah satu hal yang membuat bisnis kita menjadi ya wassalam ya karena tidak diedukasi dengan hal-hal yang dilakukan dengan penuh penjuangan karena sesuatu yang instan itu kan tidak enak ya sahabat ya enak di depannya aja tapi ibaratnya seperti bangunan itu tidak kokoh ya jadi itu pola investasi seperti itu dan ini gencar sekali ya itu tidak saya sebutkan dari jaringan mana yang pasti itu berdapat banget bagi mitra kita yang hari ini belanja di salah satu halamat yang katanya tak ada poinnya gitu ya Masya Allah itu itu langsung saya datengin saya sidak gitu apa gerangan yang terjadi gitu ya oh ternyata kita jadi pendengar setia ya bukan berarti kita mau tahu mau ikut campur urusan beliau tapi dalam artian memang beliau menurut saya pribadi untuk cara kerja benarnya masih masih dipetanyakan gitu ya follow up-nya PCA-nya home sharing-nya itu tidak terbangun artinya data-datanya jadi data-data fiktif gitu bukan data benar-benar orang yang kita lihat sosoknya siapanya manajer manajer hari ini bulan ini dia jadi manajer itu emang hasil dari kerja keras dia gitu ya sesuai dengan syariah gitu yang tadi dikatakan sama Gunoneng seperti itu sahabat insya Allah nih yang hadir di sini tidak ada yang seperti itu ya sahabat jadi kalau ada mitra kita yang punya uang katanya dia mau investasi segala macam berarti dia hari ini bukan membangun bisnis dia gitu cuma menginvestasikan dan tidak mau bekerja ini gak ada yang kayak gitu kalau emang benar-benar mau bergerak bersama yaudah kita kepanasan bersama keujanan bersama kena macet-macet bersama ditolak bareng-bareng gitu ya seperti itu itu rasanya lebih ada nilai juangnya disitu kemudian yang disampaikan sama yang terakhir tadi Pak Oni ya Oni Syahroni itu jadi ada empat landasan secara syariah itu ya pertama adalah kode etik nah seperti ini edukasinya seperti lampu lalu lintas itu kan ada lampu merah lampu kuning lampu hijau gitu ya kita tidak boleh melanggar melanggar dari apa ketentuan yang sudah ditetapkan sama pihak manajemen gitu karena itu akan menghapus keberkahan nah ini ya nah itu poin pertamanya kemudian yang poin keduanya tidak boleh rekayasa yang natural mesti berkeringat siap berkompetensi berkompetensi tidak boleh ada akun-akun fiktif tidak boleh ada facebook yang fiktif gitu ya nah contohnya seperti apa waktu tahun-tahun yang lalu yang lagi marak-marak niap covid melanda itu ya ekstrap itu kan sampai langka ya dan masya Allah harga tetap 60 ribu gitu ya bedanya ketika kita yang tadi dibilang tuh harganya jadi tinggi ya jadi 150 ribu gitu harga ekstrap ya kadang orang kalau namanya udah udah terpaksa kebeli juga tapi di HN insya Allah gak seperti itu jangan sampai itu terjadi ya lalu yang ketiga merugikan perusahaan harus dimitigasi atau dihapus keagenannya ya karena hal ini akan membuat mitra-mitra yang tadi saya bilang ya jadi gak semangat gitu mau PCA gak jadi di sebelah ada yang jual MHS 20 ribu S raput Hany hot jualnya 45 ribu itu ya jadi mulai sekarang mulai kita lihat-lihat jadi jangan sampai nanti malah justru pihak manajemen yang mencoret ID yang bersangkutan gitu ya yuk kitanya nih mulai lebih jiri lagi sebagai mentornya kemudian yang keempat dari sisi akal ini ada kata-kata juala maju 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 lah artinya harus alami harus real ya sehingga capai realnya itu dengan bonusnya juga real tidak direkayasa gitu ya jadi ini sangat diingatkan banget nih kita sebagai seorang mentor yang sudah tentunya sahabat yang ada disini kan sudah jadi halamat ya jadi halamat juga atau yang mau jadi halamat insyaallah nih saya doakan bisa buka halamat di rumahnya ya tentunya hari ini sahabat sudah punya mitra juga gitu ya ada mentornya juga yuk sama-sama energi ya karena kita kan sifatnya manusia itu kan terbatas ya kemampuan kita untuk melihat kita sampai kedalaman gitu ya sampai udah tertumpuk-tumpuk itu nomor ID-nya bagaimana caranya kita nih sebagai leader saling menyambung menyambung informasi menunjukkan informasi kepada mitra-mitra kita tentunya gitu ya jadi ketika itu sudah terjadi kita sudah melengceng dari hal-hal yang sudah diunturkan benar yang dikatakan sama pun oneng ya menghapus kebertahan bisnis kita itu menghilangkan yang berkeringat jadi tidak berkeringat waduh jangan sampai ini terjadi ya lihat di luar sana atau sahabat-sahabat hari kita kemal itu bukan belanja tapi PCA Masya Allah ya jadi puasa itu bukan menjadi penghalang untuk magur ya saya juga sempat melongok ini mitra-mitra terbaik yang Allah hadiakan hari ini ada di mal tapi bukannya beli beli baju sehari kurma Masya Allah ya itu yang mesti jadi pertimbangan ya sahabat gak mungkin sama ya karena mereka yang hari ini termasuk kita yang hari ini untuk bersama-sama gitu ya mau syiarkan produk muslim halal atau iba menjadi pasar halal dunia gitu ya jadi melakukan dari hal-hal yang terkecil tapi secara berterusan tentunya selamat datang Pak Awi Pak Awi bisa mendengar saya halo Pak Awi sampai sini sahabat ada yang mau bertanya silahkan dicat aja belakang belakang Ujung di sini, sampingnya lain ya. Tidak usah. Cuman tak. Pauwi. Ya. Oke. Ini Pauwi, baru hadir ya Pauwi. Tapi Pauwi tadi dengar, menyimak hasil dari yang tadi saya share. Nonton di Youtube apa di mana? Tadi, Pak Sempet Gun. Belum sempat. Oke. Minimal Pauwi, Pak, ini ya. Paham. Ya, paham ya. Maksud dari apa yang disampaikan sama pihak manajemen. Jadi, diulas sedikit ya, sahabat. Ketika Omset kita di bulan ini mengalami penurunan, ternyata Omsetnya adalah dari marketplace. Nah, Pak Awi, mana Pak Awi? Kenapa, Un? Menyingkapi penjual yang dibawah harga Pak Awi. Perlu diketahui ya, Pak Awi, nanti ini. Ini sahabat yang ada di rumah ini sudah kenal dengan Pak Awi? Ya, saya perkenalkan ya, Pak Awi ini adalah salah satu mitra jaringan dari kita, dari Bu Siti Rohana, dari Siti Holipa, dari Umi Karni. Ya, turunannya itu kalau dari Bu Noneng itu sudah turunan ke-7 ya, jaringan generasi ke-7, kalau nggak salah, kadar saya ke-6. Kalau Bu Duyun Yanti itu bisa ya di generasi ke-8. Beliau adalah leader terbaik kita dari HNI, yang hari ini levelnya senior manager di Omset optimal di angka 9.000, dan Alhamdulillah beliau lolos factory tour. Masya Allah, ya sahabatnya, senior manager di Omset optimal 9.000, dengan Allah berikan, apa namanya, nikmat penglihatannya, Allah sudah cabut ya, Masya Allah. Jadi terbukti bahwa jangka bisnis itu mudah banget. Ya sahabat, bagaimana? Mudah? Mudah banget. Kalau ya, kita mau denger nih sahabat, pengen nggak denger bagaimana perjalanan dari seorang Pak Awi sebelum beliau memberikan, apa namanya, gambaran kepada kita, ini galau dalam tanda kutip ya, banyak sekali penjualan-penjualan yang di bawah harga gitu ya. Nah sahabat, sahabat pengen kan denger bagaimana cara Pak Awi di dalam jalan juang beliau sama HNI yang gabung tahun 2020. Kemudian September, kemudian September beliau manager, sudah melahirkan banyak stockist sampai hari ini, dan bulan kemarin, bulan Maret beliau jadi DC dan melahirkan stockist apa ya. Dan bulan ini akan naik level eksekutif manajer 26 persen, insya Allah ya, dimana, aduh pokoknya nanti deh nih sahabat, makin penasaran aja ya, silakan kepada Pak Awi untuk memberikan edukasi kepada kita nih yang hari ini, yang masih panca indah kita, tapi dalam tanda kutip ya, belum sampai omset sehatnya, silakan Pak Awi. Terima kasih. Sebenarnya sih, karena bisnis HNI, bisnis yang sangat mudah banget dijalankan, siapapun bisa, siapapun menjelaskannya, yang penting ada kemauan. Ya, jadi ada kemauan, kalau sudah ada kemauan, pasti ada jalan. Ya, kalau saya seorang tanda netra bisa menjalankan bisnis HNI, ya berarti Bapak, Ibu, semua pasti bisa, ya tinggal ditingkatkan kemauannya. Mau bangun, mau atau mau banget sukses di HNI. Kalau saya berjalan satu langkah, sahabat semua sudah berlebih dari ketiga langkah. Artinya, pastinya harusnya sahabat lebih cepat dari saya. Begitu, bukan begitu, Bun. Suaranya putus-putus, ya? Enggak, Pak Awi. Lancar, ya. Lanjut, Pak Awi. Lancar, ya. Jadi, saya jalankan, ya, saya sesuai dengan sudah ditetapkan oleh perusahaan. Biasi PCA dengan cara kerja benar, ikutin aja yang ada. Kalau kita ngikutin jalanan, menurut sulit jalan yang sudah ada, lebih enak. Artinya tidak membuka lahan baru. Ya, HNI, di zaman kondisi sekarang, kita tidak membuka lahan baru, udah ikutin aja jalan yang ada. Insya Allah nyampe. Yang penting kemauannya ditingkatkan, ya. Dengan ditambah dengan keilmuan yang cukup untuk memudahkan kita menjalankan bisnis HNI. Kalau saya pribadi, semudah apapun bisnis, kalau tidak belajar, tetap aja sulit. Tapi, sesulit apapun bisnis, kalau kita jalankan, ya, pasti mudah. Mereka di rumah Juliati. Jadi, intinya ada kemauan. Apalagi ya, mungkin ada yang buka sesi pertanyaan aja ya. Kalau cerita ini bisa panjang, nih. Oke, Pak Pau bisa. Ada yang mau ngomong-ngomong aja gitu ya. Ya, tentunya ya. Kalau dia cemberuk atau dia bersama, itu enggak tahu. Kalau ditinggal kabur dulu, ya, Pak Pau nggak tahu ya. Iya, iya. Ngomong aja dah. Pas turun, langsung, Pak, saya mau daftaran Rp. 20.000. Bagus. Ini cerita aja. Mau ditinggiru banget cerita. Eh, nggak tahu. Mau indah Rp. 20.000. Tentunya ini kayaknya ceritanya pastinya beda, Rp. 20.000. Suaranya putus-putus, Bun. Suaranya putus-putus. Apa? Halo? Oh, gue masih dikasih mic. Suaranya putus-putus. Dikasih mic nggak, Mak? Ya. Halo? Ngomong-ngomong. Iya, Pak Haji. Yuk. Semangat, Pak Haji. Mantap. Kedengeran. Kedengeran. Iya. Kedengeran, sudah. Pak Haji, dengeran. Kedengeran, kedengeran. Jadi gimana ini, Pak Haji, cara bicaranya? Cara bicaranya sampai orang closing, gitu, ya. Cuma jarak 10 menit. Iya. Ya, tugas kita cerita. Kalau yang menggerakkan hati seseorang kan Allah. Ya, kita minta aja sama Allah dulu. Terus cerita. Ya, dari cerita itulah. Ya, Allah kasih. Yang penting libatkan Allah dengan segala hal. Di awal, libatkan Allah. Ya, Allah. Jadikan. Ini. Dripal gue cekat ini. Ini gerakan hati yang untuk bisa bergabung di Haji. Itu aja di awal. Lalu cerita. Jadi, saya menggerakkan hati Allah. Libatkan Allah dulu di awal. Saya pun begitu. Kalau dimanapun saya ketemu. Seorang. Berdoa. Walaupun baru kenal. Sesaat saya bilang. Sesaat ya Allah. Jadikan dia mitraku. Gitu. Jadi, siapapun ketemu saya. Dimanapun. Bila seseorang. Saya doakan. Lalu saya. Di ujungnya saya. Doakan. Sesaat akan menjadi mitraku di HNI. Gitu. Masya Allah. Ada yang nanya. Banyak yang nanya-nanya. Sintara Tawi. Kalau yang di chat. Tidak kebaca ya. Saya penang. Tidak ada Siti Holifah yang bacakan. Pak Wih, berapa lama join di HNI? Kalau keluarga gimana Pak Wih, istri, dan anak-anak apakah men-support di HNI? Silahkan. Saya bergabung di Agustus 2020. Jadi setahun lebih ya. Alhamdulillah. Di keluarga saya. Saya. Keluarga dari adik-adik saya. Itu artinya. Tata-tata sudah join. Walaupun saat ini masih pemakai. Yang intinya. Men-support. Semua men-support. Begitu, Bun. Masya Allah. Saya boleh nambahkan ya. Sahabat. Kadang-kadang saya mau paham. Jadi. Kalau sahabat hari ini yang suka menekan tiduran. Mempulaukan istrinya dalam tiduran. Itu istrinya Pak Wih. Menegur. Bapak kalau bisa. Dibu. Jadi artinya menghargai diri sendiri ya. Walaupun dalam artian hari ini. Mitra kita gak lihat. Kita lagi WA-nya. Dimana. Positif kita seperti apa. Gitu. Kalau tanya dulu. Kita menghargai diri sendiri. Dan menghargai bisnis kita. Terus kalau produk kurang tuh. Di rumahnya. Itu istrinya udah negara. Insya Allah ya sahabat. Jadi. Sejauh itu seorang istrinya pecinta. Men support. Seorang istrinya pecinta. Bagaimana sahabat yang hari ini. Suaminya. Bagaimana istrinya seperti itu. Istrinya seperti itu. Gak seperti itu. Suaminya juga seperti itu. Kepada niatnya. Kembali lagi kepada niatnya. Dan perlu diketahui. Dan perlu diketahui. Sebelum ini. Habis setiap hari. Memasukkan mitra aja. Itu kapel. Bayangnya apa juga yang dimbuat. Ini bisa jadi kapel. Silahkan tahu. Ya. Gimana bu. Ini yang masuk ke grup. Suami istri terus gitu. Biasanya ada yang suami. Atau istrinya setahun kemudian. Atau istrinya. Atau istrinya aja. Suaminya dua tahun kemudian. Baru klik. Nah kalau hari ini. Pak Pak. Bisa mendekatkan gitu loh. Suami istri bisa langsung klik bersama. Dan mau masuk ke dalam grup-grup. Secara bersamaan. Itu gimana tuh. Cara ngomongnya. Ketahu. Ya. Intinya. Kalau memang. Pada saat suaminya. Yang berjalan duluan. Tergantung suaminya. Meyakinkan. Ya. Yakin. Meyakinkan istrinya. Untuk. Bisa jalan bareng-bareng. Walaupun butuh proses. Ya. Gitu. Begitu pula sebaliknya. Sang istri. Yang saat ini suaminya belum berjalan. Ya. Yakinkan dari diri kita dulu. Terus nanti akan mengikut kok. Semua. Pasti ada prosesnya. Ada. Ada waktunya. Tergantung kita masing-masing yang hari ini yang aktif. Ya. Buktikan bahwa kita aktif itu. Di HNI benar-benar. Jangan sampai kita yang aktif. Sang suami aktif. Sang istri aktif. Itu salah satunya yang aktif. Itu ya. Kesan. Jangan memberikan kesan bahwa bisanya ini jadi beban bagi sang suami atau istri. Jadi kembali kepada diri kita sendiri yang aktif. Jangan berkeluh kesah terhadap pasangan kita yang belum aktif. Karena kalau kita berkeluh kesah terhadap istri ataupun suami. Maka nanti kesannya negatif. Jadi tergantung kitanya dulu. Begitu bun. Ini saya jadi ingat. Saya bikin homesharing. Ada homesharing di Kebayoran Lama. Biasanya kalau bikin homesharing itu kan di-share ya banyak room. Itu Pak Awi udah datang duluan. Saya masih di rumah. Tentang bukan jaringan beliau. Kenapa beliau hadir gitu. Ternyata ada mitranya atau salam mitranya yang rumahnya dekat. Dekat dari tempat saya mau homesharing. Insya Allah. Jadi sampai sebegitunya ya. Sebegitu jelinya Pak Awi. Seorang Pak Awi mau datang homesharing itu. Bukan sekedar kami Mbak Imu. Tapi mau ajak orang-orang pendekat yang ada di sekitar situ. Untuk itu belajar. Pernah juga saya ajak ke Plak. Di hari Jumat ya. Di BC-nya Bu Ira. Setelah ikut. Kita mau homesharing kan. Salah Jumat loh. Setelah Salah Jumat. Saya cari ini Pak Awi kemana. Tataunya lagi. Follow up mitranya. Yang jarak rumahnya itu cukup jelas. Dari BC- Buratu Ira. Masya Allah. Saya pribadi memang punya mitra disitu. Tapi saya gak sampai punya pemikiran. Untuk bisa datang ke tempat mitra saya ya. Di panorama Kemang gitu. Masya Allah. Sampai sebegitunya. Seorang Pak Awi gitu ya. Untuk bisa. Follow up mitra. Sembilan. Kalau Pak Piri bilangnya. Kalau kamu mau ke Jogja. Urusan keluarga. Hampirlah ke rumah mitramu yang ada di Jogja. Jangan. Kamu datang ke rumah mitra. Yang di Jogja. Sementara bonusmu. Belum cukupi untuk sampai ke sana. Itu yang saya ingat. Jadi itu yang diterapkan sama Pak Awi. Ini ada yang nanya. Keren banget nih. Bapak. Enak nih kalau ketemu langsung sama Pak Awi. Kalau BC-PCA. Apakah jenengan berangkat sendiri. Atau ditemani mentor istri. Sebagai penduduk jalan. Silahkan Pak Awi. Oh iya nih. Ada lagi nih. Pertanyaannya. Di orang yang sama. Pak Awi sebelumnya. Berprofesi sebagai tukang pijat ya. Ya. Aduh satu-satu ya Pak. Ya. Yang gampang dulu dah. Silahkan. Ya. Misalnya profesinya. Tukang pijat keliling. Ya. Tukang pijat keliling. Sima tupang. Sia malam tunggu panggilan. Halo. Ya lanjut. Ya. Lanjut. Jadi. Intinya. Kalau saya. Jalan gitu ya. Siapapun yang nyenggol saya. Itu saya PCA-in. Kadang kalau saya tidak tahu tempat. Alamat gitu. Saya tanya. Ketahuan di sekitar saya itu ada orang. Saya tanya. Pak alamat ini di mana. Gitu. Yang penting mau ngomong. Nah. Sambil ngomong. Sambil diantarin. Yaudah. Kesempatan PCA. Gitu. Kalau sambil mijit. Yaudah. Udah di awal. Mijit. Udah ngomong terus. Sudah PCA. Mau dengan luka enggak. Alhamdulillah. Rata-rata. Pelanggan saya. Closing. Gitu, Bun. Ya. Masuk surah saya. Ya. Masuk, Pak Awi. Sebentar nih. Lagi tanya nih. Boleh dong minta kontak Pak Awi. Saya Pak Muji dari Semarang. Masya Allah. Boleh. Dengan tenang hati. Boleh banget. Oke, tapi wajah gantengnya Pak Awi. Gak mungkin di layar Zoom. Kenapa? Aduh Facebooknya ya, Pak. Nah, Rawi Hasan. Siapa yang belum ke LO? Pak Awi udah ada foto juga di depan LO. Keren. Dan, beliau kalau ke LO itu ada mitanya deket LO. Bayang gak? Beliau ke LO tapi langsung mentang ke mitra-nya. Kerennya deket LO. Waduh. 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 Jadi ini untuk pelajaran bagi kita ya. Kalau kita datang homesharing ke salah satu mitra kita. Ternyata lokasinya berkat dengan mitra kita. Tidak ada salahnya kita berikan informasi kepada mitra kita. Kalau kita ada di dekat beliau. Ya, Masya Allah. Tuh. Epiana Patal. Ini siapa ya? Mitranya Pak Awi apa ya? Siapa Bu namanya? Oh, teman-teman. Masya Allah. Tuh, Pak Awi teman HP-nya. Tidak sampai kemana-mana. Jadi beliau berazam. Siapapun mitra, agen HNI yang dimana saja berada, yang memiliki nasib yang sama dengan agen seperti Pak Awi. Pak Awi siap mengkocok. Masya Allah ya, sahabat. Ini ayah mau menambahkan nih, kayaknya nih. Waktu Pak Awi melakukan PCA di salah satu tempat rekreasi ya. Silakan, ayah Haji. Silakan Pak Awi. Ayahnya nggak bisa, engemiknya nggak bisa. Oh, iya. Nah, itu sudah suaranya tuh. Pak Awi, silakan cerita. Ya, emang dimanapun saya pergi gitu ya, salah satunya di di daerah Parung, tempat rekreasi, geria asli ya. Itu pada saat saya ke toilet tuh, dia antara membang Haji, pergantian. Saya dulu, setelah itu saya keluar, menghaji masuk. Nah, di situ saya mendengar ada beberapa orang. Ya, mendengar beberapa orang situ. Nah, saya mengawali bincang-bincang itu dari sebuah pertanyaan yang di depan saya ada sebuah pohon. Nah, itu sebenarnya awal untuk membentuk pembicaraan itu. Saya nanya kepada orang yang sekitar sini, sekitar saya tuh, ini pohon apa, Pak? Nah, dijawab lah oleh orang-orang itu ada tiga orang di situ. Ada dua orang, saya mengira. Ternyata ada tiga orang. Dan mereka menjawab, oh, ini pohon ini, Pak. Pohon apa tuh? Pohon jambu apa? Oh, pohon jambu ya, Pak. Ya udah, saya samperin. Saya samperin, saya tanya, ini Bapak dengan siapa? Yang satu menjawab, oh, saya Irfan. Ini satu lagi, siapa gitu ya? Ternyata ada tiga. Ya, Alhamdulillah. Saya tidak menyesiakan kesempatan saya, saya langsung keluarkan produk yang namanya MHS. Saya langsung jelaskan, Pak Irfan, sudah tahu belum? Ini, ada minyak herba sini lagi. Oh, dia langsung jawab, oh, ubat apa, Pak? Nah, saya jelaskan. Ini fungsi banyak, Pak. Multiguna. Buat tergores, kena air panas, minyak panas, ambain, gata-gata, bisul. Apa aja saya sebutin, tuh. Alhamdulillah, tanpa pinggir panjang, langsung dia beli, dan langsung closing di situ. Alhamdulillah. Nah, setelah itu, setelah di, ini, waktu itu, KTP-nya belum jadi, resinya yang dipoto sama beliau. Ya, Alhamdulillah, closing, Nah, setelah selesai, pada saat kami, mau pulang, itu, ya, tiba-tiba dia nelfon, ya, Pak, ada satu lagi gak, MAHS, Pak? Teman saya mau. Alhamdulillah. Pasti, itu, kita pindah keluar, kita nunggu, dikejar dengan beliau. Alhamdulillah. Ya, jadi, intinya, ya, kita mau membuka mulut aja, ya, mau bercerita, insya Allah, situ ada keajaiban. Begitu, Bun. Insya Allah, saya gitu mudahnya, ya, melakukan keajaiban. Jadi, kita membuka, membuka, membuka pembicaraan dulu, apa kayak sebut? Insya Allah. dan kebetulan juga, dan kebetulan juga, itu, kebetulan ya, sebenarnya. Kasih itu gak jauh dari, biasanya, Bu Rini, ya, dia, pusat ini, sampai kita, bersilaturah, dia, 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 ternyata beliau, tempat beliau itu sering dipakai, buat home sharing juga, sama Bruno, Insya Allah, ya, jadi, seperti keluarga besar, padahal, kita belum berlaku, ya, dikantar, ya, ya. Nah, ini karena udah jam setengah tiga, Pak Awi, pengen juga dong, pendapat Pak Awi, tentang maraknya marketplace ini, Pak Awi, dengan kita-kita nih, yang hari ini kan benar-benar, di lapangan, gitu ya, bersama, kena macet, hujanan, dan kemarin ini, saya berikan informasi, sahabat, kita ada program, pemberian tajil, masing-masing titik, kemarin itu, di titik, mereka nih, karena anaknya sedang satu, jadinya, tim Pak Awi itu, ya, seperti itu, silahkan Pak Awi, pendapatnya tentang, penjualan di bawah harga, untuk mereka-masing kita nih, jadi, kalau, sesuatu, di dunia ini, kemungkoran, itu pasti ada, pasti ada, dimanapun kita berada, pasti adanya kemungkoran, ataupun, kemungkaran, ya, artinya, tidak sesuai dengan, yang, diaturkan, ya, contoh, pada saat ini, kita di HNI, banyak, sahabat-sahabat, yang menjual produk, ya, di marketplace, dengan harga, di bawah harga, itu, berarti kan, sebuah kezoliman, ya, kezoliman, nah, kita sebagai agen HNI, kita tidak bisa berada apa-apa, artinya, kita hanya bisa menyarankan, gitu ya, tinggal, ketegasan dari perusahaan, membuat peraturan, untuk, menegur, atau memutus, mitra, yang, yang menjual di bawah harga, gitu, nah, itu pasti ada, dimanapun bisnis, pasti ada, sebetulnya, kalau, di bisnis, apalagi bisnis multi-level, ya, itu sangat, 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 mudah, kita dapatkan, dengan harga di bawah, normal, gitu, contoh, saya pernah, punya bisnis, yang harga produknya itu, seharga, 1,5, gitu, harga perusahaan, 1,5, beli di kantor, 1,5, ternyata, di, ada, di bawah harga, sampai di, 800 ribu rupiah, gitu, dan itu, saya pernah dapatkan, gitu ya, jadi, dari 1,5 juta, ya, dari, member beli, ternyata, ada yang dijual di, 800 ribu rupiah, itu pun, masih hangat, itu produknya, expiry pun, masih panjang, dan, yang bersangkutan, mendapatkan produk, langsung dari kantor, seperti itu, dan tidak ada ketegasan, dari perusahaan tersebut, ya, intinya, di sini, ya, kita kembalikan kepada perusahaan, ketegasan perusahaan, ya, karena banyak saya dapatkan, banyak perusahaan-perusahaan, sebelumnya, tidak ada ketegasan, dengan banyaknya produk-produk yang dijual, di bawah harga, gitu, namun, secara pribadi kita, kalau kita ingin sukses di HNI, ini perusahaan halal, kita ingin mendapatkan rezeki yang halal, berkah, barokah, ya, bermanfaat, jalankan sesuai dengan, cara kerja benar, itu aja, lurus-lurus aja, ya, jangan tergoda dengan keuntungan sesaat, ya, karena mereka-mereka yang jual di bawah harga, itu nggak bertahan lama, dan tidak, tidak barokah, karena menyalahkan aturan dari perusahaan, ya, intinya, yuk, kita jalankan misalnya itu, dengan lurus-lurus aja, ya, Insya Allah, semua nyampe, ya, berkah, manfaat, begitu bun, Masya Allah, ini, saya tambahkan sedikit biasa, sahabat, kalau mau tahu, background Pawi, bisa dilihat di Youtube, ya, wawancara dengan siapa Pawi, yang di Youtube itu, oh, iya, itu lama, apa ya, doyan, doyan, channel dia, doyan dialog, oh, doyan dialog, yang saya ingat, yang sampai sekarang buat, acuan bagi saya, Pawi ini, dulu pernah, di salah satu bank, gimana penghasilannya itu, sekitar 15 kita, tentunya beliau, kalau ya, akhirnya, namanya juga bank, ada unsur ribanya, atau beliau, masa sih, nggak ada bisnis yang sesuai-sari, ah, gitu ya, dan Alhamdulillah, Insya Allah, jadi usi koma, di HRI, begitu ya, ketahui, Insya Allah, apa tadi, namanya, bisa nanti juga ya, sama teman-teman, iya, doyan dialog, doyan, iya, saya repisi ya, repisi tentang penghasilan saya, di standar catat sebelumnya, itu terakhir, saya pernah menerima, kita 14 juta, ya, oke, terakhir, saya terima dari bonus, plus, gaji, ya, gitu, itu ditinggalkan, Pak Wih ya, ditinggalkan, kemudian, pekerjaan di HNI, dari nol, Insya Allah, ya Pak Wih ya, dan, Pak Wih ya, Insya Allah, dari yang sedikit, jadi Barokah, jadi Bukit, ya Pak Wih, penghasilan saya, kerja di bank, itu, uang saya dapatkan banyak, tapi, ya, banyak, makanan-makanan, yang gak kemakan, kebuang, bahkan anak banyak, sering sakit, gitu ya, Alhamdulillah di HNI, Alhamdulillah sehat semuanya, Alhamdulillah bisa megang, dulu, walaupun gaji gede, gitu ya, karena seminggu udah habis, Masya Allah, Masya Allah, bagi sahabat yang masih bekerja di lembaga ribau ya, Bismillah, kena Allah, kena Allah, keluar dari, risen lah, dari kena Allah, ya, kalau kita risen kena Allah, Allah akan siapkan, ya, pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik daripada itu, yakinkan, karena sudah banyak loh, orang-orang yang membuktikan hal itu, Masya Allah, kami, korokan-korokan ya sahabat, dari seorang pun, sama kola, di kola ya sahabat, dengarkan apa yang isinya disampaikan, sekalipun siapa, jangan gitu, siapa yang, menyampaikan ya sahabat ya, tapi, apa yang disampaikan itu jauh lebih, terlalu tinggi ya sahabat, dan hari ini kita bisa melihat, sesok pawi itu bagi saya, walaupun matanya terbuka, tapi hatinya sangat terbuka, masih terbuka, dia peka banget nih sama saya, kalau saya diem tuh pasti nanya, sudah, sehat, gitu, dan ini nih, ada sedikit, membuat kita pribadi, saya pribadi, kadang-kadang mau bawa produk itu, masuk-masukin aja, itu, Pak Awi, bawa, tas transel, itu di dalamnya, ada kardus, kardus bekas, pakai lakban, untuk masukin, pasta gigi, supaya nggak rusak, kita melakukan itu, nggak sahabat, sampai saya sempat ditegur juga, Pak Awi, ini Bu Walipa, tabisnya kayaknya, udah nggak bagus deh, bukan sih pakai buat BCA ya, jadi, aduh, walaupun ngomongannya, sedikit lembut, tapi dalem banget gitu, ya, paham ya Bu Walipa, di awal itu, di awal, jadi saya jadi, kalau nggak apa-apa, jadi beres-beres dulu, Pak Awi, katanya guru-guru, kan tahu sendiri, punya anak, yang jangan jadi masalah ya, yang jadikan lambatan ya, jadi anak, jadi artinya, kita kalau BCA pun, harus memberikan, kualitas yang terbaik, tentunya ya, walaupun kardusnya, udah sering dipakai keluar, tapi tetap dalam keadaan yang, baik tentunya, karena kita akan mengenalkan sesuatu, kepada orang kan, bisa dilihat dari awalnya gitu, Pak Awi ya, itu dengan rapinya, dimasukin itu, pasta gigi, ke dalam kardus bekas, pakai lakban, ada nggak Pak Awi, dikasnya, dari situ, kasih tahu, ada, ada, coba boleh dikasih tahu, ke teman-teman, ini kamera, buka apa nggak ini, buka sama aja Pak Awi, saya mau tunjukin ini saya, sama kotak saya, coba, ini kebuka apa nggak ini, itu Pak Awi, kameranya masih tutup, oh tutup ya, saya buka dulu ya, sebentar, sebentar, sebentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan sudah diukur Paui ya untuk pasta gigi gitu ya. Terima kasih. Angkat, angkat. Nah ya, insya Allah. Jadi, kerdus bekas pun bisa disulap ya. Supaya produk yang bisa disulapkan. Nah, ini untuk laki-laki ya. Kalau perempuan mungkin kan kadang-kadang pakai tas transparan juga ya. Nah, kalau yang laki-laki nih, bapak-bapak yang hadirin, bawa tas transparan-nya, jangan lupa bawa produknya. Paui bisa kasih tau itu di rumahnya tuh. Produknya, bannernya itu, yang bikin orang yang mau nanya nggak jadi nanya. Tinggal baca aja kalau kata Paui gitu ya. Jangan-jangan sahabat ya hari ini hadir. Baro-boro banner, sepanduk ya. Kelihatan nggak? Nah, lihat. Iya, kelihatan Paui. Nah, jangan-jangan brosur aja nggak punya nih. Jangan sampai ya, sahabat ya. Burangnya udah pernah ke rumah beliau. Kalender beliau itu produk usinya. Gambarin banget produk. Branding, kalau beliau itu HNI. Nah, itu kalendernya tuh. Yang bikin ayah Haji. Banyak sangkutan nih. Banting terangkut. Jadi kalau ada yang nanya produk, tinggal suruh baca aja, Paui ya. Iya. Sampai bikin kartu nama pun, itu edukasi dari beliau ya. Yang hari ini, yang hadir di sini, walaupun bukan mitra kami, ikut bikin kartu nama. Masya Allah, syukurkan Paui ya, edukasinya. Puan, puan. Oke, dicukupkan saja ya. Terima kasih ya, Paui. Yang sudah mau sharing-sharing sama kita semua. Kita doakan, Paui, Allah berikan kesehatan, keberkahan. Amin. Di HNI. Yang saya ingat dari kata-kata beliau, ketika beliau berbicara dengan salah satu mitra saya, yang namanya Pak Indra. Kalau Pak Indra jadi LED itu biasa. Kalau saya, Nahrawi jadi LED, baru luar biasa. Insya Allah. Jadi menantang diri sendiri, sebenarnya itu beliau ya. Insya Allah ya, mohon doanya sahabat, siapapun bisa menjalankan bisnisnya HNI, dan membuktikan bahwa bisnisnya HNI itu mudah banget. Ya, sebentar nih. Ada yang nanya nih, misal ada SC punya stok produk, sudah di atas tech fire, lalu biar bisa repot order lagi, SC tersebut menjual di bawah harga, misalnya kayak di obral gitu. Aduh, berarti beliau sudah merusak marketnya sendiri ya, pasarnya sendiri. Jangan sampai itu terjadi. Kalau sampai expired, sebenarnya sih bisa dipukar ya, sebagainya terdekat nanti akan diproses ke, akan terproses. Jangan ya, jangan menjual di bawah harga, apalagi punya halaman sendiri kita yang obral di rumah kita. Nah, kita sudah menurunkan atau merusak market kita sendiri. Dan kita sendiri, bagaimana caranya supaya jangan sampai expired, ya kita konsumsi. Kita sudah lebih rajin PCA atau di Keteng. Solusinya banyak banget ya, solusinya di HNI, mah. Ya, bunoneng mau kasih closing statement-nya buat kita semua. Senang banget sih hari ini, walaupun belum bertemu secara langsung, ini beberapa bulan. Tapi, hari ini sejak awal sampai jam segini. Bersama ini kita, silakan bunoneng. Bunoneng mendengar? Atau lagi bicara dengan mitra-mitra. Kita sudahi saja sahabat ya, untuk hamstering hari ini. Sebelum ditutup, saya sapa dulu nih ada Ibu Arida, LID dari Foris Plawat, Cipundo. Ini ada yang baru masuk, Andita. Andita ini kolek saya dari peninggaran. Ada Budwi Parpal dari pinggiran Depok, Jakarta Selatan. Ada Umi Eka Wati bersama mitranya Ibu Zulia. Ibu Epiana Patal, Abrizam Lain, Ibu Shamsi, Ibu Ngati Pini, kemudian Ena Marlina, Ibu Heni Agustin, Pak Mujidama, Masya Allah, Pak. Kita sukses bersama ya, Pak. Bunoneng Dilaikha. Amin, amin. Ibu Sri Marfo Anurul, Ibu Wati, Ibu Susi Dimo, Ibu Nur Syahida. Ini nomor satu yang tadi masuk, room zoom. Sertakan nama lengkap dan nomor ID-nya. Saya mau sedekah satu R.A.O. buat Ibu. Semoga, Mbak Roka ya, Bu. Sejak belum jam satu, beliau sudah masuk ke zoom. Oke, sahabat. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan home sharing kita pada siang hari ini membawa manfaat. Dan bisa kita sosialisasikan kepada mitra-mitra kita. Karena insya Allah, apa-apa yang kita niatkan, akan dilipat gandakan pada siang hari ini. Karena bagian dari ibadah, tentunya ya, sahabat. PCA kita, call-up kita, home sharing kita. Yang di bulan biasa itu kita lakukan. Dan hari ini kita lakukan di bulan Ramadhan. Insya Allah semuanya diripat gandakan oleh Allah SWT sebagai tabungan amal kita menuju surganya. Mayra, sama-sama kita tutup home sharing ini dengan membaca istighfar. Kita ucapkan terima kasih kepada mentor kita yang hari ini telah mengenangkan kita HMI. Terima kasih kepada LingZoom yang hari ini telah memberikan kita ikatan silaturahim untuk sama-sama belajar. Terima kasih kepada handphone yang menemani kita sejak kita kena main E sampai hari ini. Selalu update data untuk kepentingan umat. Terima kasih kepada waktu yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih kepada badan kita yang hari ini. Pembersamai kita untuk sama-sama belajar. Kita baca Al-Fatihah. Suwata Al-Fatihah. Sebangit tertutup. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Amin. Ya Rabbal Al-Alamin. Kita membaca surat Al-Asur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijin lab ya. Ijin lab Bunda. Pak Haji. Makasih banyak. Assalamualaikum. Haji, Pak Haji. Bunda. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sewana menonton! Bila engkau satu di antara yang mencari Lantangkan suaramu bersama seruan ini Bila engkau satu di antara yang merindu Tunjuk satu ke atas carimu Mari kita berseru Bila ada seribu mencari Akulah satu di antaranya Bila ada serakutmu jahit Akulah satu di antaranya Bila ada sepuluhmu jahit Akulah satu di antaranya Bila ada seorangmu jahit Akulah yang mencari Ini adalah tekat yang telah terpatri Lantangkan suaramu bersama seruan ini Bila engkau satu di antara yang merindu Tunjuk satu ke atas carimu Mari kita berseru Bila ada seribu mu jahit Akulah satu di antaranya Bila ada serakutmu jahit Akulah satu di antaranya Bila ada sepuluhmu jahit Akulah satu di antaranya Bila ada sepuluhmu jahit akulah yang mengganggangnya Insyaallah, Insyaallah, Insyaallah Allahu Akbar Insyaallah, Insyaallah, Insyaallah Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton